Dari menyembah berhala, makan bangkai, memutus tali siratul rahim, menzolimi yang lemah. Namun ketika Rasulullah SAW datang dan dakwah pertama kali Rasul adalah membenahi akidah, ketika akidah mereka benar, akhirnya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil quranin kareem, Ya ayyuhal ladhina amanu, taquullaha haqqa tukatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, taquu rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minhaa zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa attaquu Allah aladhi tasa'alun bihi wal arham, inna Allah kan alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu Allah wa quudu qawlaan sadeida, yusrih lakum ma'amalakum mayukir lakum dunubakum, wa mayukhi illaha wa rasuluhu, faqad faza fawzaan azimah, amma ba'du. Fa inna aslaq al hadithi kitabullah wa khairul hadji hadji muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdathatin bida'ah, wa qula bida'atun dolalah, wa qula bulalatin hinar. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih memudahkan kita dalam rangka berkumpul di majlis ini, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. dalam rangka untuk mengisi waktu kita dengan perbuatan yang paling bernilai, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita memasuki bab yang kelima dari kitab utauhid kadang-kadang Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu berjudul Babuddu'ai ila syahadati Allah ilaha illallah. Babuddu'ai ila syahadati Allah ilaha illallah. Bab mendakwahkan kepada syahadat la ilaha illallah. Ini bab yang kelima. Maka kalau kalian perhatikan ya, bab 1, 2, 3, 4, sampai kelima, maka disini penulis menyebutkan tentang tertib bab yang sangat bagus atau urutan bab yang sangat baik. Di bab yang pertama, beliau menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian bab kedua dan ketiga, beliau menjelaskan tentang keutamaan dari mentauhidkan Allah SWT. Kemudian bab yang keempat, agar tawhid kita semakin sempurna, maka penulis menjelaskan tentang lawan dari tawhid, yaitu kesyirikan. Kemudian bab yang kelima, yang sekarang, maka disini penulis ingin memahamkan kepada kita bahwa agar iman kita sempurna, tawhid kita sempurna, maka tidak mencukupkan tawhid itu kepada diri sendiri, namun didakwahkan kepada orang lain. Maka di bab yang kelima ini, setelah kita membahas dari bab 1 sampai 4, kewajiban tawhid, keutamaan tawhid, bahaya dari syirik, maka itu tidak cukup hanya kita sendiri yang memahami. Maka bab yang kelima ini, setelah kita memahami dengan benar, maka kita harus mendakwahkan tawhid tersebut. Maka inilah judul dari bab yang kelima, yaitu bab mendakwahkan kepada syahadat, la ilaha illallah, agar iman kita sempurna dengan mendakwahkan tawhid tersebut kepada orang lain. Tentu, ya, kepada orang lain, maka yang paling utama adalah kepada keluarga sendiri. Ya, kepada keluarga sendiri. Dulu kita fahamkan mereka tentang nilai-nilai tawhid yang sudah kita pelajari bersama. Sebagaimana firman Allah SWT agar ilmu yang kita dapatkan, masalah tawhid yang kita sudah pelajari didakwahkan, ini sebagaimana firman Allah SWT di surah Al-Asar ayat 1 sampai 3. Allah SWT mengatakan, wal-asri innal insana la fi khusrin illalladzina amanu wa amilu salihati watawa sawbil haqqi watawa sawbil sabar. Kata Allah SWT, demi masa, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tentu kerugian di sini konteksnya adalah dunia dan akhirat. Kemudian Allah sebutkan sifat empat bagi orang yang tidak ingin rugi dunia dan akhirat. Maka yang pertama adalah alladzina amanu orang-orang yang beriman. Yang kedua, tidak cukup hanya sekedar dia mengatakan, saya orang beriman, wa amilu salihat dan mengerjakan amal-amal soleh. Kemudian tidak cukup hanya kebaikan untuk diri sendiri. Dia beriman, dia beramal soleh. Namun, watawa sawbil haqqi watawa sawbil sabar. Dan saling nasihat menasahati dalam kebenaran dan saling nasihat menasahati dalam kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT dan dalam rangka untuk menyempurnakan tawhid kita kepada Allah, maka tidak cukup itu dirasakan kepada diri sendiri. Namun, harus diajarkan dan disebarkan kepada orang lain. Maka, jika seseorang mengerti tawhid, dia faham tawhid, dia belajar tamat usul talatah, qaidul arba, dia itu sudah tamat. Namun, tidak mendakwahkannya kepada orang lain, maka tawhidnya kurang dan tidak sempurna. Maka, sebagaimana ilmu wajib untuk diamalkan dan wajib untuk disebarkan, wajib untuk didakwahkan. Maka, secara umum ya, kita katakan bahwa dakwah adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat mulia dan terdapat banyak pahala di sisi Allah SWT. Bahkan, dikatakan ya, berdakwah di jalan Allah itu dikatakan sebagai jihad berjihad di jalan Allah SWT. Karena berjihad ada dengan harta, ada dengan tenaga, dan juga ada dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Maka, caranya adalah dengan menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Sehingga, mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita seberkan. Kemudian, para ikhwah sekalian, maka dakwah salafiyyah, ya, dakwah kita, maka ini tentu berbeda dengan dakwah-dakwah yang lain. Karena fokus dari dakwah salafiyyah adalah menanamkan tawhid kepada para jamaah, menanamkan tawhid kepada umat. Maka, disitulah tugas utama para rasul, para nabi, ketika mereka diembankan misi untuk berdakwah di jalan Allah SWT, tentu misi pertama mereka adalah agar manusia beriman dan mentahitkan Allah SWT, berbeda dengan dakwah-dakwah berakan yang lain. Maka kita fokusnya adalah agar mengajarkan kepada umat tentang nilai-nilai keimanan dan tawhid kepada Allah SWT. Kemudian, para ikhwah sekalian, pada bab ini, bab kelima ini, tentang mendakwahkan syahadat la ilaha maka penulis membawakan tiga dalil. Penulis membawakan tiga dalil agar kita termotivasi mengajarkan dan menyebarkan tawhid yang sudah kita pelajari. Maka dalil yang pertama adalah surah Yusuf ayat seratus Firman Allah Azza wa Jalla Kul hadihi sabili adu'u ilallah Ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin Kata Allah SWT Kul katakanlah wahai Muhammad Hadihi sabili inilah jalanku Adu'u ilallah ala basiratin Aku dan orang-orang yang mengikutiku Aku berdaqwah kepada Allah dengan ilmu atau dengan hujah yang nyata jadi jalannya para nabi tentu nabi Muhammad SAW berada di dalamnya adalah senantiasa berdaqwah di jalan Allah SWT kemudian Rasul mengikut sertakan dan orang yang mengikutiku juga harus mendakwahkan di jalan Allah SWT tentu ketika nabi mengatakan dan orang yang mengikutiku maka generasinya adalah generasi para sahabat maka yang paling tepat adalah yang senantiasa mengikuti dakwah nabi ilmu nabi tentu adalah dari kalangan para sahabat kemudian kata Allah SWT wa subhanallah dan mahasuci Allah wa ma'ana minal musyrikin kata Rasul dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT nah ayat ini dijadikan penulis sebagai dalil dari bab yang beliau bikin beliau tulis yaitu bab mendakwahkan kepada syahadat ilah ilallah dari sisi mana pendalilannya maka dari sisi bahwa jalan yang ditempuh oleh nabi Muhammad s.a.w. dan juga nabi-nabi sebelumnya yaitu apa adu'u ilallah aku berdakwah di jalan Allah SWT tentu dakwah para nabi semuanya apa agar kalian ikhlas beribadah kepada Allah SWT beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah SWT kemudian selain Rasul ikrarkan bahwa jalan beliau dan para nabi sebelumnya adalah agar mereka berdakwah di jalan Allah SWT nabi Muhammad juga menyertakan dan orang-orang yang mengikutiku maka ini menunjukkan bahwa mengikut Rasulullah s.a.w. mereka harus mengikuti nabi Muhammad agar mendakwahkan tawhid ini agar mendakwahkan agama Islam ini maka inilah pujian dari Allah SWT yang melalui Rasulullah s.a.w. bahwa yang dinamakan dengan pengikut sejati Rasulullah s.a.w. adalah senantiasa mempelajari dan menyebarkan tawhid yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. kemudian kemudian kita bahas perkalimat dari dari ayat ini sebagaimana yang Rasulullah s.a.w. katakan perhatikan disini kata Allah s.a.w. menyuruh kepada Rasulullah s.a.w. agar Rasul mengatakan qul hadihi sabili wahai Muhammad katakanlah hadihi sabili ini adalah jalanku sabili maka maknanya adalah sunnati wa min haji maka katakanlah wahai Muhammad inilah sunnahku dan manhajku inilah cara beragamaku kata Rasulullah s.a.w. kemudian kita bahas kembali makna ayat ini dari para mufassirin diantaranya adalah Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau beliau mengatakan dalam tafsirnya Qul ya Muhammad hadihi add-dakwatu allati adu ilaiha watt-tariqatu allati ana alaiha min al-du'a ila tauhid illah wa ikhlas il-ibadati lahu dunal al-alihati wal-awthan kata Ibn Jarid At-Tabari Qul katakanlah Wahi Muhammad hadihi inilah dakwah yang aku menyerukan kepadanya dan jalan yang aku diatasnya apa itu yaitu berupa menyerukan kepada pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengikhlasan ibadah hanya kepada Allah bukan kepada Tuhan Tuhan yang banyak dan para berhala maka disini kata At-Tabari bahwa jalannya para nabi manhaj nya para nabi sunnah nya para nabi termasuk nabi Muhammad s.a.w. adalah senantiasa mendakwahkan nilai-nilai tauhid kepada setiap umat yang mereka diutus kepada mereka maka ini menunjukkan bahwa seseorang harus berusaha mencontoh nabi Muhammad s.a.w. bukan cuma perkara solat yang rasul katakan salat lah kalian sebagaimana kalian aku melihat aku solat bukan cuma itu dalam perkara tauhid dalam perkara menyebarkan tauhid pun kita diperintahkan oleh rasulullah agar kita mencontoh beli beliau bahwa dakwah yang harus kita tebarkan yang harus kita share yang harus kita seberkan adalah berkaitan dengan tauhid berkaitan dengan kesyirikan berkaitan dengan keimanan agar orang-orang benar agar orang-orang benar-benar bisa menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama berkaitan tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala ini juga berkaitan tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala maka disini ada sebuah faidah yang lain yaitu tentang peringatan agar seseorang itu ikhlas ketika dia berdakwah kenapa demikian karena tujuan dari dakwah dia adalah agar orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus ikhlas kepada Allah ketika mendakwahkan maka jangan sampai dia menyeru kepada diri dia sendiri dalam artian agar orang misalnya memuji dia dia berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ikhlas agar orang memuliakan dia maka ini adalah tujuan yang terlarang nah ketika kita berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih berkaitan dengan tauhid maka harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengajarkan orang agar orang ini bisa mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama berkaitan dengan tauhid kemudian disini Allah mengatakan aku berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu nah di atas ilmu ini menunjukkan bahwasannya pian harus punya modal dalam berdakwah yaitu apa belajar menuntut ilmu makanya kan ketika seseorang itu menuntut ilmu agama ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan tahapan yang pertama adalah dia harus belajar kemudian yang kedua dia mengamalkan kemudian yang ketiga dia apa menyebarkan yang keempat bersabar ketika menyebarkan ketika mendakwahkan jadi ketika dia berdakwah tentu dia harus memiliki ilmu dulu jangan sampai dia ketika berdakwah namun tidak memiliki ilmu agama sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah di jalan Allah di atas ilmu agama maka jangan sampai ketika mendakwah seseorang atau menyebarkan ilmu namun sembarangan tidak memiliki ilmu agama kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. agar mengatakan aku dan orang-orang yang mengikutiku maka ini adalah pujian bagi para pengikut Rasulullah s.a.w. dalam catatan pengikut tersebut umat tersebut senantiasa mendakwahkan di jalan Allah s.w.t terlebih adalah dakwah yang paling utama yang harus kita ingatkan dan sebarkan adalah perihal tentang tawhid maka pujian ini yang senantiasa berdakwah di jalan Allah berkaitan tentang tawhid para Nabi maka pujian ini tentu tertuju kepada para sahabat maka bagaimana para sahabat yang mereka senantiasa mengikuti Rasulullah s.a.w. makanya ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia apa yang dilakukan oleh para sahabat yang tinggal di kota Madinah mereka menyebar ke berbagai pelosok negara untuk apa untuk berdakwah kenapa demikian karena Rasulullah s.a.w. sudah meninggal dunia di kota Madinah maka ketika mereka sudah mengambil ilmu dari Rasulullah s.a.w. kemudian mereka amalkan maka tugas mereka selanjutnya apa mendakwahkan ilmu tersebut maka para sahabat berpencar ke berbagai penjuru ada yang ke Yaman ada yang ke Syam bahkan disebutkan sampai ke negeri Cina dalam rangka apa setelah mereka mempelajari mengamalkan tentu mereka menyebarkan ilmu tersebut agar ilmu ini bisa dinikmati oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia kemudian para ikhwas sekalian maka tentu orang-orang yang mengikuti jalan Nabi yaitu senantiasa berdakwah adalah para sahabat makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini ketika Allah mengatakan wahai Muhammad katakanlah inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu aku dan orang yang mengikutiku nah Abdullah bin Abbas mengatakan yang mengikutiku ini maksudnya apa kata Abdullah bin Abbas yaitu maksudnya adalah para sahabat Nabi Muhammad yang mana mereka senantiasa mengikuti Nabi Muhammad kalau kita belajar Kitab Syama'ilun Nabi tentang aspek pribadi Nabi Muhammad kan para sahabat itu mereka tidak tahu bagaimana aktivitas Nabi di dalam rumah karena mereka tidak tinggal bersama Nabi di dalam rumah beliau karena ada istri Nabi maka para sahabat itu mereka hanya tahu berkaitan dengan Nabi ketika Nabi keluar keluar rumah namun sebagian sahabat tidak kehabisan akal ketika misalnya Nabi punya istri dan ternyata istri ini memiliki mahrum dari sebagian sahabat contoh Abdullah bin Abbas Nabi menikah dengan Maimunah sedangkan Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas maka demi untuk mengetahui bagaimana kebiasaan Nabi ibadah Nabi di malam hari Abdullah bin Abbas izin kepada Maimunah agar dia tinggal di rumah Maimunah yang bibinya yang dimana disitu Nabi jatah bermalam untuk apa? untuk mengetahui bagaimana kebiasaan Nabi di malam di malam hari karena kan para sahabat tidak serumah dengan Nabi mereka tahu cuma Nabi ketika berada di luar di luar rumah maka ada sebagian sahabat yang memanfaatkan ketika mereka bermahrum dengan istri Nabi sehingga mereka bisa nginap yang mana Nabi jatah malamnya disana untuk apa? untuk mengetahui bagaimana kebiasaan dan ibadah Nabi ketika berada di dalam rumah terlebih ketika di malam hari oh ternyata Abdullah bin Abbas ketika menginap di rumah istri Nabi Maimunah dan bibi beliau maka beliau melihat bahwa Nabi SAW ketika ibadah sholat sunnahnya di malam hari itu sangat lama sangat panjang dan lama itu menunjukkan ibadah Nabi yang luar biasa ketika di malam hari ketika di siang hari beliau sibuk dalam rangka mengurus sahabat mengurus apa namanya orang-orang kemudian di malam hari ternyata beliau beribadah kepada Allah SWT kemudian ketika berkaitan dengan masalah perempuan haid nifas itu kan para laki-laki tidak menanyakannya kepada Rasul namun yang menanyakannya adalah para perempuan sahabiat mereka menanyakan kepada entah langsung kepada Nabi atau kepada istri Nabi SAW maka ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu ya senantiasa berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW kalau mereka tidak tahu bagaimana nama Nabi di dalam rumah maka mereka bertanya kepada istri Nabi atau mereka nginap di rumah Nabi atau mereka bertanya kepada pembantu Nabi Anas bin Malik dan seterusnya kenapa demikian karena mereka senantiasa mengikuti Rasulullah SAW maka demikian hal juga berkaitan dengan dakwah maka para sahabat adalah generasi yang dipuji yang senantiasa mereka mendakwahi di jalan Allah SWT sebagaimana gurunya yaitu Rasulullah SAW kemudian para ikhwas kalian maka ayat ini juga menunjukkan bahwa fokus dakwah Nabi dan juga para pengikutnya kita tentu juga adalah generasi para sahabat adalah membenahi akidah fokus Nabi dan para pengikutnya termasuk kita adalah umat beliau maka fokus dakwah kita adalah membenahi akidah kita kemarin sudah belajar tentang bahaya kesyirikan tentang takut terjatuh ke dalam kesyirikan bab yang ke tiga afwan yang ke empat nah di antara generasi afwan generasi yang paling utama yang sangat mengenal kesyirikan adalah generasi sahabat kenapa demikian karena sebagian mereka pernah merasakan hidup di zaman jahiliah yang mana mereka disebutkan oleh Ja'far bin Abi Talib ketika beliau bertemu dengan Raja Najasyi dan mereka hijrah ke Habasyah karena untuk mempertahankan iman mereka maka Ja'far menyebutkan keburukan-keburukan yang dulu pernah mereka lakukan ketika di zaman jahiliah dari menyembah berhala makan bangkai memutus tali siratul rahim menzolimi yang lemah namun ketika Rasulullah salallahu datang dan dakwah pertama kali Rasul adalah membenahi akidah ketika akidah mereka benar akhirnya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain akhlaknya bagus menyambung tali siratul rahim tidak memakan bangkai kemudian tidak menindas yang lemah tidak berbuat zalim saling menolong jadi hal apa yang pertama Nabi luruskan akidah ketika akidahnya lurus maka akan timbul kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan akhlak mereka bagus adat mereka bagus saling tolong menolong tidak zalim dan seterusnya maka ketika kita ingin memperbaiki akhlak kita adat kita dan seterusnya maka yang pertama apa benahi akidah benahi akidah karena ini berkaitan tentang Allah subhanahu wa ta'ala maka tatkala Nabi sallallahu wa sallam dakwah di Mekah selama 13 tahun maka fokus Nabi ketika di Mekah adalah mendakwahkan tau makanya ketika Nabi sallallahu wa sallam di kota Madinah beliau mendakwahkan selama 10 tahun itu berkaitan dengan syariat sholat zakat dan seterusnya ada pun ketika Nabi berada di kota Mekah di awal dakwah beliau maka fokus utama dakwah beliau adalah membenahi akidah ini menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin maka yang pertama kali kita benahi adalah perihal akidah kita kepada Allah sallallahu wa ta'ala kemudian tadi yang disebutkan dalil pentingnya kita berdakwah tauhid mendakwahkan syahadat la ilaha ilallah maka penulis mengatakan membawakan dalil firman Allah sallallahu wa ta'ala disuruh Yusuf ayat 108 katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku inilah manhajku inilah sunnahku aku dan orang-orang yang mengikutiku aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu mahasuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah sallallahu wa ta'ala maka dalam ayat ini ada beberapa faidah yang kita bisa tulis ya faidah yang pertama maka dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha ilallah atau dakwah mengajak kepada tawhid ini adalah jalannya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan jalan para pengikut beliau dan jalan para pengikut beliau tentu yang pertama akali adalah para sahab para sahabat jadi kalau kita ingin mengikuti jalannya para nabi dan para sahabat maka apa mendakwahkan dakwah tau tentu ini tugas kita ketika mendakwahkan maka yang harus belajar terlebih dahulu terlebih dahulu kemudian faidah yang kedua dari firman Allah tadi maka seorang da'i atau seorang ustad wajib mempunyai ilmu wajib mempunyai basirah atau ilmu sehingga yang dia sebarkan dan ajarkan benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun hadith kemudian faidah yang ketiga wajib mendakwahkan kepada manusia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh berdakwah mengajak umat kepada kepentingan pribadi tidak boleh mengajak kepada umat kepada kepentingan pribadi terkadang ketika berdakwah menyebutkan tentang suatu akhlak namun akhlaknya kembali kepada dirinya seperti itu ya terkadang ada ketika berdakwah yang dia sampaikan itu kembali kepada diri sidin seakan-akan sidin yang punya kelebihan tersebut maka tidaklah seperti itu dan juga tidaklah berdakwah mengajak kepada golongan kepada golongan atau kelompok maka tentu yang kita ajak adalah agar mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kemudian faidah yang keempat ikhlas dalam berdakwah ikhlas dalam berdakwah dan perkara ikhlas ini adalah perkara yang sangat berat yang sangat berat makanya ikhlas ini kan letaknya dimana di dalam hati dan hati itu ini pernah lu sebutkan sebelumnya dan hati bahasa Arabnya apa kolbun bukan kalbun kalau kalbun anjing ini pakai kok kolbun hati kalau kalbun anjing jangan sampai salah sambat ya kalau kof kolbun hati kalau pakai k kalbun itu anjing ikhlas letaknya di dalam kalbun dalam hati kenapa hati itu disebut dengan kalbun karena dia li takallubihi dia mudah berbolak balik dia mudah berbolak balik hati itu mudah berbolak balik terkadang ikhlas terkadang enggak terkadang ikhlas terkadang enggak makanya para ulama ini mereka sangat memperhatikan masalah hati berkaitan dengan masalah ikhlas karena sebanyak amal sebanyak apapun amal yang pian kerjakan sebagaimanapun kebaikan yang pian berikan kepada kaum muslimin dengan keringat pian dengan harta pian kalau tidak ikhlas maka tidak bernilai apapun di sisi Allah subhanahu ma'ala pian uyuh pian capek kalau tidak ikhlas tidak tidak ada apa-apa di sisi Allah subhanahu ma'ala maka bayangkan contoh seperti haji maka haji adalah ibadah yang paling menguras tenaga dan menguras duit maka kalau seandainya tidak ikhlas maka semuanya sia-sia di sisi Allah subhanahu ma'ala makanya kalau dia ikhlas kata rasul apa tidak ada balasan kecuali surga itu itu menunjukkan bahwa ikhlas adalah sangat penting untuk difahami dan dipelajari jadi ketika berdakwah maka seorang da'i harus ikhlas karena Allah subhanahu ma'ala kemudian faedah yang keberapa kelima kelima dari ayat tadi wajib mengikuti man haj para sahabat wajib mengikuti man haj para sahabat kenapa karena generasi mereka lah yang rasul katakan aku dan orang yang mengikutiku yang senantiasa berdakwah aku dan orang yang mengikutiku maka orang yang mengikutiku tidak lain yang lebih berhak kita katakan siapa generasi para sahabat ini menunjukkan kita harus mengikuti man haj tata cara beragama dari para sahabat kemudian faedah yang berikutnya yang keenam dari ayat ini adalah wajib mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai sifat kekurangan dan aib ini sebagaimana firman Allah wa subhanallah dan mahasuci Allah maka mahasuci Allah tidak memiliki sifat kekurangan dan aib nah termasuk kekurangan dan aib adalah kezaliman maka Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada para hambanya maka jangan sampai diyakini ketika pian mendapatkan musibah bertubi-tubi atau para ibu-ibu yang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi lalu dia mengatakan bahwasannya Allah berbuat zalim kepada dia maka tidak boleh dikatakan seperti itu kenapa karena zalim adalah sifat kekurangan dan aib tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala makanya wajib bagi seorang mu'min laki-laki dan perempuan ketika dia dapat musibah yang besar bertubi-tubi wajib dia berbuat bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan diyakini perbuatan Allah tersebut adalah tindak kezaliman karena Allah maha suci yang tidak memiliki kekurangan dan aib sedikitpun termasuk aib adalah sifat zalim berbeda dengan hamba berbeda dengan kita kita menzalimi diri sendiri kita menzalimi orang lain maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dengan makhluk kemudian sudah azan kah? belum kemudian faedah yang selanjutnya adalah kita harus barok atau berlepas diri kita harus berlepas diri dari kaum musyrikin ini sebagaimana firman Allah wama'ana minal musyrikin katakanlah wai muhammad dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan maka wajib berlepas diri dari kaum musyrikin dan wajib berlepas diri dari tasyabuh dengan mereka memang kita secara tegas tidak mengikuti kaum musyrikin namun terkadang kita mungkin tidak sadar ternyata kita sudah berusaha menyerupai mereka seperti masalah pakaian masalah pakaian mungkin kita menukarkan anak baju bola kadah sadar lambang baju tadi ada salibnya jadi ini harus pian perhatikan simbol-simbol agama mereka maka jangan sampai ada di baju-baju pian atau nama orang kafir pian bawa ke dalam masjid jangan dipakai untuk apa pian memakai nama orang kafir nanti pian berbangga diri dengan orang kafir sedangkan kita diperintahkan untuk berlepas diri dari kaum musyrikin azam bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalamu'ala rasulillah kita teruskan jadi faedah yang tadi adalah yang ke delapan kita harus berlepas diri dari kaum musyrikin nah maka diantara makna berlepas diri dari kaum musyrikin adalah juga dengan tidak menjadikan mereka sebagai teman akrab atau sahabat jadi orang musyrikin itu hanya sebatas muamalah saja tidak dijadikan sebagai teman atau sahabatnya jadi kalau misalnya pian berjual beli berbisnis maka hanya sebatas itu saja namun tidak dijadikan sebagai kawan nongkrong sahabat banyak bergaul dan seterusnya kenapa? karena dikhawatirkan kita akan terpengaruh kepada mereka kemudian para ikhawat sekalian dalil yang kedua dari bab ini yaitu tentang mendakwahkan makna shahadat la ilaha illallah adalah perkataan Abdullah bin Abbas beliau mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal r.a.w. ke negeri Yemen maka Rasul bersabda kepada sahabat ini jadi Mu'ad bin Jabal ini termasuk sahabat yang alim termasuk ulama dari kalangan para sahabat bahkan beliau masyur dengan julukan sahabat yang paling mengerti halal dan haram makanya yang ditugaskan oleh Rasul kepada suatu kaum dari ahlul kitab yang mana mereka punya kitab otomatis kan berilmu maka yang diutus bukan orang sembarangan tapi adalah sahabat Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah s.a.w. mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yemen maka beliau yaitu Rasul bersabda kepadanya وفي rewaية ila an yuwhidu Allah fa'inhum ata'uka lithalik fa'alimhum anna allaha ftarad alayhim khamsa salawatin fi kull yawmin wa laylah fa'inhum ata'uka lithalik fa'alimhum anna allaha ftarad alayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim fa'inhum ata'uka lithalik fa'iyyaka wa'kara'ima amwalihim wa'at-taqi dakwatal mazlum fa'innahu laysa bainaha wa bainallah hijjada hadis ini sahih dikeluarkan oleh al-imam Bukhari dan juga imam muslim kata Rasulullah s.a.w. kepada Mu'ad bin Jabal yang ketika itu Rasul mengutusnya untuk berdaqwah ke negeri Yemen dan negeri Yemen ini banyak dihuni oleh Ahlul Kitab Ahlul Kitab adalah berarti Yahudi dan Nasrani kata Rasulullah s.a.w. sungguh engkau akan mendatangi orang-orang Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani maka handaklah pertama kali yang harus engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha ilallah ini poinnya dalam bab ini maka dakwah yang pertama atau misi yang pertama yang Rasul perintahkan kepada sahabat Mu'ad untuk mendakwahi Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani adalah syahadat la ilaha ilallah dalam riwayat yang lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu seandainya kalau Nasrani Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka patuh apa yang engkau dakwahkan artinya mereka yang pertama apa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala seandainya mereka patuh terhadap ajakan engkau maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam jadi pembuka dari syariat dari rukun islam sholat zakat adalah syahadat kalau mereka tidak bersyahadat misal sholat misal mereka puasa maka mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali jadi kuncinya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat jika mereka telah patuh apa yang engkau telah sampaikan maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka dan jika mereka telah patuh kepada yang engkau sampaikan artinya mereka bersyahadat mereka sholat dan berizakat masih patuh maka kata Rasulullah s.a.w. jauhkanlah dirimu jauhkanlah dirimu dari harta terbaik mereka artinya apa kan ini masalah zakat masalah zakat nah jadi sedangkan muad selain ditugaskan untuk berdakwah disuruh untuk mengambil untuk membagikan berarti beliau bertugas sebagai amil sebagai amil zakat amil zakat berhak gak dapat zakat berhak maka Rasul muanti muanti kepada muad hati-hati terhadap harta terbaik mereka jangan sampai ada kezoliman berkaitan dengan masalah harta yang dibagikan berkaitan dengan zakat kenapa Rasul sampaikan demikian agar berhati-hati terhadap harta terbaik mereka ketika mengambil zakat tersebut kemudian dibagikan diantara fakir dari mereka karena ini berkaitan dengan kezoliman berkaitan dengan kezoliman kezoliman itu berkaitan dengan tiga hal yang pertama adalah masalah darah seperti membunuh melukai memukul dan seterusnya yang kedua berkaitan dengan harta mengambil sandal orang mengambil mie goreng diambil misalnya lagi halus ambil warung di warung wadah-wadah maka pian harus beli kakak namun ingat cari orangnya kalau seandainya pian kadak ketemu maka ada ulama yang menyarankan pian bersedekah senilai yang pian ambil dan pahalanya pian berikan kepada orang tersebut kalau sidin tidak bisa memanfaatkan wadah yang pian ambil minimal ada pahala yang pian bisa berikan kepada sidin sehingga dimanfaatkan di hari kiamat jadi ini kan kita kanakan bahari kita kanakan bahari macam-macam pada pengaruhan di warung itu mengambil macam-macam dulu ulun pernah seperti itu alhamdulillah orang warungnya mengaji mengaji sidin ke pengajian jadi sidin aku relakan bahari mengambil macam-macam selamat sudah ulun namun kalau seandainya ada lagi yang pian tahu sidin sudah meninggal tapi ahli warisnya masih ada maka pian harus berikan kalau dulu kan misal mie goreng tiga setengah nah sekarang berapa kalau pian baru tiga setengah puluh ini harga sudah naik maka pian berikan kepada ahli warisnya kalau seandainya tidak ketemu maka disedekahkan dengan nilai yang pian pernah ambil kenapa karena ini berkaitan dengan kegaliman kegaliman kan ada tiga hal berkaitan dengan darah kedua harta ketiga berkaitan dengan kehormatan seperti menggibah menghina di tengah orang banyak itu berkaitan dengan kegaliman kehormatan yang mana nanti Allah sidang di hari kiamat tentu yang disidang adalah pahalapian diambil oleh si korban tadi nah maka disini Rasul mewanti-wanti kepada sahabat ini agar berhati-hati terhadap harta mereka karena ini berkaitan dengan kegaliman maka kata Rasul dan takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terdolimi karena kan harta yang didolimi maka hati-hati dengan doa mereka kenapa karena sesungguhnya tidak ada dinding tidak ada tabir penghalang antara doanya dan Allah subhanahu wa ta'ala itu penunjukkan apa doa orang yang terdolimi doanya dikabulkan doanya mustajab nah misal pian sebagai orang tua anak pian ketujuh mengdolimi pian misal kan akan halus kan macam-macam kelapuan kadang menapak muha pian pas guring ada sesapu di tapaknya muha pian berarti kan pian doakan yang baik nah jangan didoakan yang buruk anak setan berarti pian setannya jadi pian doakan kebaikan karena doa yang didolimi itu mustajab bukan yang buruk saja yang baik pun juga mustajab mudahan jadi imam di al-faruk misalnya atau ini masih di laruk bisa seperti itu jadi pian ketika didolimi maka doakan yang baik makanya kan ada ulama yang bernama ibnu awun ketika ada orang yang menolimi si din atau mengatak ngatain si din apa yang beliau katakan barakallah nah beliau doakan apa semoga Allah memberkahi dia yang sudah mengatak-ngatain saya nah berarti kan doa yang didolimi apa tidak ada dinding tidak ada penghalang dikabulkan maka konteksnya bukan keburukan memang keburukan juga dikabulkan namun doakanlah kebaikan kepada orang yang menolimi pian entah berkaitan dengan darah harta atau kehormatan maka doakan kebaikan bisa jadi dia mendapatkan hidayah sebab doa pian yang teraniaya maka doakanlah kebaikan jadi ikhpar ikhwas sekalian maka dalil yang kedua ini berupa hadith ini sisi pendalilannya adalah Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada sahabat Mu'ad bahwa ketika beliau diutus untuk mendakwahi ahlul kitab di Yemen maka dakwah yang pertama apa agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat agar mereka beriman kepada Allah s.w.t ini menunjukkan ahlul kitab bukan orang beriman tapi orang kafir bukan orang beriman tapi orang kafir maka ini sisi pendalilannya bahwa perintah Rasul kepada Mu'ad agar Mu'ad bin Jabal mendakwahkan kepada ahlul kitab agar mereka mentahitkan Allah s.w.t dengan mengucapkan dua kalimat syahadat insyaallah kita akan teruskan pembahasan ini dalil yang kedua dari perintah Rasulullah s.w.t kepada sahabat Mu'ad bin Jabal wallahu'alam bishaw semoga bermanfaat walaupun s.w.t maka mohon dimaafkan insyaallah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya dan kita berharap dan memohon kepada Allah s.w.t agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita mudah untuk menuntut ilmu agama mudah beramal soleh mudah istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah s.w.t dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat amin ya Rabbul Alamin kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih wa s.w.t Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh